ok guys selamat petang, selamat kembali lagi kepada channel saya yaitu Lingulok Official petang ini saya ingin tunjukkan bagaimana untuk membuat pekasam ikan sultan dengan ikan telap yang merah dengan mudah dan ringkas ikan ini belum di siang lagi, ini dia punya sisik, kita akan buang, ini dia punya apel, ini kita buang, kita bawa dia pergi luar, kita buang dia punya ini dulu ini dia buang nih apa nanti kita kutip dia, oke guys kita buang dia punya perut saya sudah buang sisik dia, dia punya ini, tidak tahu apa, nak cekal apalah pas apa, oke kita potong dia, dan lepas ini kita bersih dia pakai asam jawa, kita toss dia dekat sini, buang dia punya darah, buang dia punya darah, buang dia punya bener le, ini asam jawa ok, oh guys kita pakai asam jawa setelah berpikir asam jawa untuk buang dia punya bau-bau yang bancak bau yang kasam jawa ikan kasam jawa buah yang buang dia punya tuh bau oke guys kita cuci dia pakai air terus dia cukup untuk minggu kita biar dia tos biar air dia jatuh dan dia punya darah sehingga dia kering lepas itu nanti kita kita letak garam ikut kontiti ikan inilah kita tos dia biar satu jam sehingga dia kering Oke guys ini kita sudah siap tos ya lebih sejak tadi jadi kita tuangkan garam ikut kontiti ikan ini ada tiga ikor garam biasanya kalau satu ikor saya bisa pakai empat hingga lima lah lima sudu kalau dia lebih masin sikitpun tidak apa sebab itulah tujuan dia kita buat kesam kali ini kita tidak pakai garam biasa yang biasa kita pakai itu kali ini saya pakai yang garam ini garam himlaya organik punya ada spesial sikit nih Oke mungkin kali ini mungkin setiap orang tidak sama buat cara pembuatan kesam biasanya kalau saya dulu macam sekarang lah dulu saya memang peram semalam dia punya kesam ini dengan garam lepas tuh saya salutkan dengan tepung beras eh dengan tuh beras puluhnya nih dia garam organik terima kasih oke satu enak tuh dua tiga empat lima enam tujuan oke oh tidak cukup nih lapan sembilan sembilan sepuluh oke itu cukup oke guys ini dia beras pulut biasanya kalau orang lain dia dia basahkan dulu tapi tak apa macam ini pun boleh juga sebab lain orang lain cara lepas ini kita letak dia dekat kuali jangan letak minyak untuk kita proses proses ini kita panggil dia proses sangai proses sangai ya kita akan biarkan dia menjadi kuning tanpa menggunakan minyak lepas tu kita tumbuk dia pakai lesong batu ataupun kalau nak cepat kita pakai blender oke kita hidupkan api dulu biar panas dulu oke kita letak dia dekat kuali ya ini tuangkan semua ini kita tabur deh seperti ini seperti ini ini dia ini dia guys bau dia sudah naik dia sudah mulai kuning tunggu dia kuning lagi i alas ya alas ok kita biar dia sejuk tidak lama lepas nih kita tuangkan kita tuangkan tepung beras tak sini ok guys sebelum kita letak beras ini nanti untuk di blend ataupun kita tutup dia pakai besong batu ni kita salutkan dia guna tepung beras untuk senang dia nanti kalau bila kita bila dia kasam dia sudah menjadi kalau kita goreng dia dia takkan lekat dekat kuali ok kita salutkan ya dekat tepung beras nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia beras pulut yang sudah saya sangai tadi guna kuali ini saya sudah blend dia bukan apa saya nak blend sebab saya ya lah tak tanpa melingatkan masalah tapi paling sesuai lah kita pakai itu besong batu oke kita menikmati kita panggil dia kebua 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 ini adalah pemberian nenek saya mendiang nenek saya lepas ini saya akan letak sedikit tepung sakit tepung tadi untuk di sini dalam ini kita letak garam kasar ini garam kasar ini ya supaya dia lebih rasa dia lebih lagi oke guys oke guys terakhir sekali kita salutkan isi ikan sultan dan telapia ini tadi dan kemudiannya kita kita masukkan dia dalam ini ya dalam sarang ini tabung ini kita salutkan isi ikan sultan dan telapia ini kita letaknya satu persatu seharusnya no ni narруд selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati